Intro Ketemu dengan saya Nitarot, selamat datang di channel youtube kami Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, semoga selalu happy dan sukses Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe Dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang Kali ini kita akan readingkan tentang Yodiyak Sagittarius Tentang asmara percintaannya di bulan Februari tahun 2021 Sagittarius adalah Yodiyak yang menangi orang-orang kelahiran tanggal 22 November sampai 21 Desember Karakter sifat dasar secara universal yang membuat seorang Sagittarius disukai oleh lawan jenisnya Karena orangnya sangat mandiri Kemandirian yang dimiliki seorang Sagittarius Mumpah Sagittarius itu selalu tampil Penuh percaya diri Terus segala sesuatu yang dia tidak bisa Itu biasanya akan dia pelajari Sehingga terkesan di orang lain Dia itu serba bisa Tidak suka mengeluh Terus dia itu bertanggung jawab Terus memiliki jiwa petualang Artinya jiwa petualang ini adalah jiwa Selalu ingin memperbarui diri Selalu ingin Penampah teman sahabat dan sebagainya Ini juga salah satu daya tarik yang membuat seorang lawan jenisnya itu sangat menyukai Sagittarius Sagittarius juga seorang pekerja keras Ya bukan seorang pemalas Dia selalu diatur kerja Terus orangnya juga Suka hal-hal baru Sehingga ilmunya selalu di update setiap harinya Dia suka membuat pacarnya Pasangannya itu selalu merasa nyaman Berada dekat dengan dia Dia selalu memberikan terbaik buat pasangannya Itu adalah karakter-karakter kenapa seorang Sagittarius di Sukayu Nengala jenisnya Kita akan coba untuk readingkan Gimana sih asmara percintaan seorang Sagittarius di bulan Februari tahun 2021 Jika kalian belum subscribe silahkan subscribe Dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami Subscribe ini gratis Walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini Dan jadilah Anda sahabat asik Yaitu sahabat anti skip iklan Dengan Anda tidak skip iklan Berarti Anda mendukung kami Support kami terus berkarya buat kalian semuanya Oke kita akan Readingkan ya Seperti biasa nanti kita akan ambil dua kartu ya Kita acak-acak dulu satu kartunya Ini adalah kartu yang pertama tentang asmara percintaannya Seorang Sagittarius di bulan Februari 2021 Atau di bulan Valentin ya Hari kasih sayang Valentin adalah hari kasih sayang Kartu yang muncul adalah seperti ini Ada seseorang Yang tertunduk ya Lesu Terus ada lima cangkir Tiga cangkirnya pecah Tiga cangkirnya masih utuh Ini adalah gambaran Penyesalan ya Penyesalan yang ada dalam diri Anda ya Mungkin Anda punya asmara percintaan yang Mungkin di masa lampau Atau mungkin sekarang ini ya Sekarang ini sedang jadi masalah Tapi keputusan-keputusan yang Anda ambil Justru membuat Anda menyesal ya Bisa jadi di masa lalu Anda itu Kemungkinan atau sekarang ini Anda menyadari Pasangan Anda itu sangat bagus sekali Sayang dengan Anda Setia dengan Anda Perhatian betul dengan Anda Segala sesuatunya bisa dikatakan Pria atau wanita ini Pangeran atau bidadari ini Benar-benar sempurna ya Cuma Sifat egois Anda Atau mungkin Faktor lain ya Faktor teman Itu yang menyebabkan Anda Memutuskan dia Bisa juga Atau mungkin Kesalahan Anda sendiri Anda mungkin selama ini Orang ini sudah bagus Pasangan Anda sudah bagus Atau mungkin suami atau istri Anda Bisa dikatakan Yang sudah berumah tangga ini memiliki Bidadari atau pangeran yang benar-benar sempurna Yang sabar Yang ikhlas Yang perhatian Yang peduli Tetapi Anda sepertinya Pernah menyianyikan gitu ya Mungkin Anda melakukan sebuah perselingkuhan Sudah satu dua kali Terjadi ketahuan Tapi tetap ngotot gitu ya Bisa akhirnya terjadi Pencerahan Ini terngiang dalam pikiran Anda Atau Ada pemutusan Anda Anda Sudah beberapa kali Ketahuan Minta maaf Dan sebagainya Atau posisi sekarang ini adalah Anda Sangat menyesal kali ada Karena sudah Membagi cintanya dengan Orang lain Memang Posisi sekarang ini Belum ketahuan juga sih Ada yang belum ketahuan Tapi Anda menyadari Ini adalah buah kesalahan Dan di kartu ini juga ada gambaran Gelas Masih dua Ini kepercayaan Atau mungkin sebaliknya ya Mungkin sebaliknya Mungkin bisa juga Posisi sekarang ini adalah Posisi Anda Yang dikhianati oleh pasangan Anda Bisa juga ini ya Terus ini sudah berulang kali ya Terus kepercayaan Anda ini tinggal dua Bisa diibaratkan semacam itu Perasaan Anda ini tinggal dua Adalah dulu lima Kalau dilihat di kartu ini Ada lima Yang tiga itu posisinya jatuh Yang dua itu masih utuh Itu adalah kepercayaan Anda pada pasangan Anda Bisa juga semacam itu ya Sebaliknya Anda yang ngalami Atau pasangan Anda yang ngalami ya Sekarang ini Ini juga ada penyesalan Terus dalam arti juga Kalau kejadiannya adalah pasangan Anda Rasa percaya Anda pada dia itu Tidak sepenuhnya sekarang Ini juga muncul kebimbangan Apakah hubungan ini harus diteruskan Pernikahan ini harus diteruskan Terus ini kalau bagi yang single Ini juga ada Apa ya Masa lalu atau trauma Bisa juga muncul ya Di kartu ini memang ada gambaran Anda trauma di Pasangan Anda yang kemarin Jadi Sekarang ini ada seseorang Seseorang yang Tulus ikhlas mencintai Anda Sayang banget Anda Anda juga tahu dia mencintai Anda Di dalam hati Anda juga tahu Tapi Masa lalu yang kemarin Itu yang membuat Anda itu Antara Mau memberikan cinta Itu mencintai Karena Kepercayaan Anda terhadap Sebuah cinta Itu tidak penuh ya Masih tinggal dua Islahnya orang Kalau Dilihat di kartu ini Kan ada lima cakir Camitnya Pecah Ini masa lalu ini Mengantai Anda Anda tinggal dua Dua ini harus Diterima atau tidak Ini ada gambaran semacam itu Kita coba di kartu kedua Gimana sih sebenarnya Tentang Sagittarius ini Kita acap-acap ya Di kartu kedua Muncul seperti ini Ini Pack of one Ini ada Seseorang yang berdiri Dengan membawa Sebuah tongkat Kayu Ini adalah gambaran Sebuah Anda bisa mengatasi Masalah Bisa dikatakan Ini adalah gambaran Bahwa Anda Memenangkan Suatu Perjuangan Memenangkan Suatu persoalan Dimana ini Gambaran bahwa Asmara Percintaan Anda Sudah mulai bangkit Kembali Bahkan Kalau dilihat Di gambaran ini Sudah Ada yang benar-benar Bangkit Menikmati Asmara Yang selama ini Sudah diperjuangkan Berarti Ini ada sesuatu Yang happy ending Jadi Persoalan Percintaan Anda Yang kemarin Putus sambung Dan sebagainya Ada persoalan Persoalan Yang mungkin Menyebabkan Bisa terjadi Sesuatu yang Sangat luar biasa Sekali Mungkin Sudah berumah Tanpa perceraian Atau mungkin Yang sudah selama ini Hubungannya Sudah Terlalu sangat Jauh Dalam artian Pacarannya Sudah cukup lama Ini Bisa putus Gara-gara Sesuatu yang Sebenarnya Sepele sekali Kalau dilihat Di gambaran ini Ini adalah Gambaran Sebuah kemenangan Tentang asmara Percintaan Anda Jadi kalau kita Lihat di kartu pertama Di kartu kedua Di kartu pertama Ini adalah Gambaran bagi Yang mungkin Masih single Ini belum Apa ya Ada seseorang Mencintai Anda Mungkin Dia sudah Tahu Anda itu Sudah tahu Bahwa dia Mencintai Anda Memperjuangkan Anda Tapi dalam hati Anda Ini Belum sepenuhnya Bisa membuka hati Anda Antara ragu Bisa dikatakan Ini adalah Keraguan Tentang arti Sebuah cinta Itu ya Ada dua gelas Yang masih utuh Antara menerima Atau tidak Kalau saya menerima Nanti Kejadiannya Sama seperti Waktu kemarin Saya punya pacar Atau Saya rumah tangga Gitu ya Kalau kejadiannya Seperti itu Ada ketakutan Semacam itu Yang single Terus yang masih Posisinya Pacaran Atau berumah tangga Ini ada Sesuatu Mungkin Sesuatu Dimana Anda Mengambil Sebuah Keputusan Yang salah Dalam hati Sebuah Keputusan Yang salah Ini artinya Pacara Anda Atau istri Suami Anda Sebenarnya Biasa sekali Bisa dikatakan Sempurna Dia begitu Ikhlas Dia begitu Sabar Tapi Tindakan Menyiakan Hal tersebut Mungkin Anda Posisinya Terlalu Kasar Dengan dia Terlalu Memarahi Dia Dan sebagainya Akhirnya Timbul suatu Masalah Dan yang Menyebabkan Anda putus Dengan dia Atau Terjadi Peceraian Dengan dia Atau Mungkin Ini ada Kebalikannya Kebalikannya Dimana Anda Yang bisa Terus Timbul Rasa Percaya Anda Pada Pasangan Anda Itu sangat Berkurang Yang kemarin Kalau dilihat Di kartu ini Gambarannya Ada 5 Yang itu Masih 2 Yang 3 Posisinya Jatuh Atau Pecah Itu Tinggal Kepercayaan Anda Itu masih 2 Apakah Saya harus Percaya lagi Dengan pasangan Saya Yang Selama ini Sudah berkali-kali Nyakiti Perasaan Saya Sudah Menghianati Saya Itu muncul Kerajuan Semacam Ini Yang berumah tangga Juga sama Mungkin Terjadinya Perselingkuhan Semacam itu Atau Anda Sendiri Yang Melakukan Sebuah Perselingkuhan Akhirnya Terjadi Penyesalan Kalau dilihat Di kartu Kedua Ini Keputusan Keputusan Yang Anda Ambil Itu memang Penuh Risiko Tapi Risiko Yang Anda Ambil Di keputusan Keputusan Ini Kalau dilihat Di kartu Ini Adalah Sebuah Kemenangan Sebuah Kemenangan Anda Buah Kemenangan Anda Juga Kalau Kejadian Adalah Posisi Kejadian Anda Sendiri Yang Menyesali Itu Ada Sebuah Kemenangan Bahwa Anda Merubah Ke arah Yang lebih Baik Atau Seandainya Anda Yang memberi Kepercayaan Pada Pasangan Anda Anda Mengambil Keputusan Untuk Bisa Bercerai Itu Juga Sebuah Keputusan Yang Kemungkinan Bagus Jadi Persoalan Persoalan Yang Terjadi Dalam Diri Anda Harus Mengambil Sebuah Keputusan Yang Sangat Tegas Sekali Baik Itu Persoal Adalah Kejadian Yang Menimpa Pasangan Anda Atau Diri Anda Karena Ada Gambaran Penyesalan Kalau Anda Yang Melakukan Anda Menyesali Memperbaiki Diri Itu Akan Lebih Bagus Jika Posisinya Anda Yang Disakiti Anda Harus Menghitung Anda Harus Konsorsasi Orang Tengah Anda Kalau Anda Memang Tidak Sanggup Gimana Tidak Bisa Tentahan Gimana Yaudah Karena Di kartu Kedua Ini Sebuah Kemenangan Asmara Anda Keputusan Anda Itu Akan Menentukan Asmara Di kartu Ini Kalau Memang Keputusannya Sangat Tepat Itu Akan Membuat Asmara Anda Sangat Bahagia Anda Bisa Menyelesaikan Masalah Kehidupan Anda Kembali Harmonis Percintaan Anda Kembali Romantis Semuanya Kembali Indah Seperti Dengan Harapan Selama Ini Atau Keindahan Yang Pernah Anda Miliki Waktu Berdua Bersama Dengan Pasangan Demikah Reading Tarot kami Jika Dirasat Resonat Silahkan Like Jempol Jika Anda Melihat Video Jangan Lupa Absen Dengan Cara Like Jempol Dengan Anda Absen Ini Juga Memotivasi Kami Untuk Terus Berkarya Buat Juga Juga Media Sarana Untuk Membuka Jalur Energi Agar Energi Ini Selaras Dengan Tarot Kami Sehingga Selalu Resonat Jangan Lupa Untuk Selalu Absen Dengan Cara Like Jempol Yang Komentar Positif Jika Ada Pertanyaan Request Tulis Komentar Di Bawah Jika Anda Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Bunyikan Tanda Lonceng Untuk Mendapatkan Update Terbaru Video Dari Kami Kami Akan Selalu Update Setiap Harinya Jika Anda Merasakan Manfaat Dari Channel Video Ini Jangan Lupa Gunakan Sebagai Amal Kebaikan Anda Dengan Cara Share Ke Social Media Anda Meliki Beritahu Pada Teman Siapa Relasi Atau Pada Siapapun Siapa Tahu Mereka Membutuhkan Motivasi Membutuhkan Solusi Pencarian Bisa Mendapatkan Di Channel Ini Demikian Reading Tarot Kami Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Selalu Happy Dan Sukses Amin